Ada sumpah, sumpahkan, dan keluarga untuk makhluk takwil yang tempat Ada sumpah, sumpahkan, dan keluarga untuk makhluk takwil yang tempat Jual kucing dalam karung Itu namanya pribahasa nama kita Artinya transaksi yang dilakukan terhadap benda atau objek yang tidak jelas Kegaduhan terkait Ada sumpah, sumpahkan 2 triliun Yang mungkin ini nanti kerennya itu Kita gelari atau sebut saja ini Herianti Tionghoak Mohon maaf Bukan menyudutkan Jadi memang dari berbagai pihak yang terkait mungkin Sudah kedudu dari awal Tidak jelas Yang diberi sumbangan Yang menjadi perantara Tidak meneliti secara detil Sebelum itu Dipublikasikan Penyeron secara simbolis Yang menerima Sebagai perantara untuk menyalurkan Juga tidak meneliti Mungkin karena tiga kepercayaan yang sangat tinggi Dan mungkin Karena kagetnya dia Melihat jumlahnya Dan yang Punya Dana yang akan disumbangkan Juga tidak jujur dari awal Harusnya dijelaskan Pada saat penyerahan itu secara simbolis Prof. Hardi menyatakan Bahwa sumbangan ini tidak ada syaratnya Itu menjawab ketika Ditanya Apakah ada syaratnya Syaratnya menurut Hardi Mengutip dari Keluarga Akhiditio Cukup Kalau bantuan ini Disampaikan Kepada pihak yang membutuhkan Dan Amanah Ternyata Di belakangnya Rumit Harusnya dijelaskan dari awal Bahwa prosesnya itu rumit Barangkali juga pada saat itu Tidak ada pihak yang menanyakan Uangnya ada di mana Bagaimana proses mencairkannya Kalau dijelaskan dari awal Sebelum diserahkan secara simbolis Indonesia tidak akan mengadu Semua orang tidak akan sibuk Kemarin mungkin Ratu Herianti Tidak perlu Dibawa pakai ambulan Karena katanya Membutuhkan oxygen Dan sekarang belum ada informasi Bagaimana kondisinya Namun yang jelas Ternyata Kemudian Suaminya Juga Menjelaskan bahwa Dananya itu Bukan tidak ada Ini pada saat ketika Dia kembali dari Kemudian Maksudda Malang kemarin Tetapi Dananya itu ada di Bank Singapura Bingung Bingung lagi kita Pada saat Pada saat dia Dibawa oleh pihak Polda Oleh Direktur Interkam Kompas Ratno Kuncoro Ternyata dia Dari Bank Mandiri Disana ada Giro Biliad Kemudian banyak Beredal Giro Biliadnya itu Ternyata tidak bisa Dijelaskan Disebutkan Tidak ada Dananya Artinya memang Mungkin Dananya itu Ada di Bank Singapura Tetapi kemudian Nanti Diharakan Bisa cair Dan dimasukkan Ke Bank Mandiri Atau mungkin Dananya memang Sudah di Bank Mandiri Tetapi memang Jumlahnya tidak ada Mencapai 2 teliun Ini yang tidak jelas Harusnya Dijelaskan Kalau Memang Susah Mencairkannya Dikeritakan Oh begini Kesulitannya Apalagi Menurut penelusuran Danan Iskan Si Ujawa Pos Mantan Menteri BMN Itu ternyata Herianti sudah Habis 3 miliar katanya Pinjaman dari Si Sumbernya Yang dari Sumatera Barat Si Cantik itu Kemudian Kemarin itu Di Mapolda Terukar kembali Dikutip dari NMOL ID Bahwa Kasus Sang Sama Juga pernah Melibatkan Herianti Bahwa dia Katanya Main bisnis Di kalangan istana Nah istana mana Kurang tahu kita Istana Apa Istana Kraton Istana Toko istana Atau Istana yang mana Ya kan Yang jelas Di saat Dalam Kemapolda Itu Bulan Februari 2021 Artinya Bulan Bulan yang lalu Karena korban Dirugikan 6 miliar Artinya memang Ini sudah terungkap Ada 3 miliar Dan ada 6 miliar Artinya sudah ada 9 miliar Barangkali Herianti memang Sosok yang sederhana Yang Membuat orang itu Percaya Sangat percaya Mantan Profesor Hari dan Nama itu Sangat percaya Ketika ditanya Dimapolda Kemarin Ia menyatakan Dia hanya Mengetahui Bahwa Dananya itu ada Tapi tidak melihatnya Dan tidak melihat Buktinya Apakah Bentuk gede biliat Atau rekeningnya Atau surat-surat Yang jelas Inilah Dunia kita Dan ini Bukan hanya Melibatkan Palembang Sungsel Indonesia Tapi juga Melibatkan Internasional Karena Ada Disebut Singapura Kemudian Melibatkan Perbankan Ada disebutkan Ada Bank Mandiri Di Singapura Di Singapura Juga tidak jelas Banknya Bank apa Yang jelas Saat ini Mungkin Pak Dahlan Iskan Tidak perlu lagi Malu Untuk mengenakan Baju Bagus Karena katanya Di kalangan Tionghoa itu Termasuk Akhiditya itu Sangat banyak Orang-orang yang Love Profil High Profil Bergaya Bersahaja Tapi dengan Harta berlimpah Sehingga Dahlan Iskan Tulisannya sebelumnya itu Merasa malu Mengenakan Baju Bagus Di hadapan mereka Yang bersahaja ini Saya tidak Menyudutkan Saya tidak Menilai Saya tidak Menyebutkan Bahwa dalam Persoalan ini Yang membelit Orang-orang Sungsel Ini Termasuk Tindakan Melawan hukum Karena kalau Soal melawan Atau tidak Melawan terhadap Hukum itu Nanti ada Penegak hukum Yang menindaknya Yang jelas Menurut Rangokuncolok kemarin Itu Sudah disiapkan Pasal-pasalnya Pasal 15 Dan 16 Undang-undang Nomor 1 1946 Pasal yang sama Itu Ketika itu Pernah Di Arahkan Kepada Ratna Salumpait Yang juga Membuat Cerita Kewak Bahwa dia Dikeloyok Dan Tidak ada Pengeloyokan Itu Oke Sos Melalui Media Mainstream Ataupun Melalui Tabar Burung Mulut Mulut Bahwa Seorang Keluarga Sungsel Yang Tenggal Di Aceh Yang Sudah Meninggal Tahun 2009 Lalu Malhu Akhidityo Melalui Keluarganya Putrinya Heryanti Yang Ketika Itu Tidak Disebut Sebut Sama Sekali Sosok Putri Itu Namun Beberapa Hari Terakhir Kemudian Sedang Disebut Sebut Menghubungi Seorang Dokter Pribadinya Dokter Pribadi Keluarga Itu Profesor Doktor Dokter Harjidarmawan Yang Kemudian Juga Dipersoalkan Penggunaan Luar Profesor Karena Ternyata Informasinya Dia sudah Pensiur Tetapi Masih Menggunakan Keluarga Tersebut Menghubungi Dokter Pribadi Keluarganya Menyatakan Bahwa Dia punya Wasiat Punya Tabungan Orang tuanya Yang Kemudian Ditulis Dikulik Di Kulik-Kulik Dan Di informasikan di Berwarga Media Itu Merupakan Tabungan Selama Masih Hidup Dan Diamatkan Untuk Diberikan Kepada Orang Sangat Membutuhkan Jadi Dari 2009 Sampai 2021 Baru Tahun Ini Di Masa Pandemi Kemudian Tersentuh Keluarganya Informasinya Menurut Profesor Hati Darmawan Untuk Menyerahkan Uang Itu Agar Digunakan Bagi Kepentingan Orang Banyak Dan Berdasarkan Informasi Dari Media Pun Juga Dapat Informasi Bahwa Sosok Akhirit Tion Ini Sosok Orang Yang Low Profil Low Profil Sangat Kaya Dijual 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 Per peligroskan Dan Karena Ketidak Terkenalannya Dit Keputu Kamus Bijir Terkor Orang Palembang Kamu Adik Kemudian Jika Itu Dijual 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 Berkanya Kepada Berkata berkulir kemudian menurut laga orang yang dipercaya untuk bisa menyalurkan dana itu adalah jenpor promesor dokter Mekong ini dari penjabat-penjabat yang berumur mereka yang saya tahu jadi menjelaskan bahan-bahan kita bahwa hubungannya sudah sangat lama terjalin pertama melalui anak terkuatnya yang bernama Johan atau ahok alis Johan yang dulu kita Profesor Enkel masih beriwara pertama bertugas di Aceh langsang mereka berhubungan kembali dan dia juga sama juga dengan timur yang pada saat ditinjaukan punya bisnis dan itu tidak menjadi persoalan ini juga sebenarnya akan ditanyakan dalam tulisannya yang apa atau bagaimana dibangkan nanya tapi kemudian yang mestinya memang itu dilakukan oleh jadi ada dua perantara nih satu mantan Profesor itu lagi Profesor juga jenderal kita 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 mempertanyakan secara detil sebelum proses penjelahan secara simbolis yang jelas kita tidak tahu bagaimana proses yang terjadi ketika itu antara Haryanti dengan Prof mantan Prof Adi Darmawan apakah Prof Adi Darmawan sempat mengecek di mana uangnya berapa uangnya bagaimana mencairkannya ya kan dari mana asalnya uang itu walaupun kemudian bergulir informasi asalnya itu sudah diketahui menurutnya begitu pun Pak Kapolda kita juga tidak mengetahui apakah ketika itu sudah dilakukan proses di verifikasi diteliti ulang diselidiki dibuat tim sebelum kemudian dilakukan penjelahan simbolis karena ketika penjelahan simbolis dilakukan itu sangat resmi dan sangat forma dihadiri oleh Gubernur Sumsel Pak Herman Beru dihadiri oleh perantara dari dokter keluarga mantan Profesor dokter-dokter Hargi Darmawan Haryanti yang pada saat itu mengenakan apa masker kemudian ada Dandrem Pak Berikian TNI Jauhari Pangdam kebetulan tidak hadir karena mungkin sedang berada di apa di Batu Raja ya ada latihan tempur Garuda Serp 15 antara TNI dan US Army dan yang tidak hadir tempat hadir itu juga dari jajaran kepala daerah itu apa namanya Porkompida ya Pimpinan Daerah Ketua DPRD Ibu Anita kemudian Pangdam kemudian Kajati Kepala PN sementara beberapa tokoh agama itu hadir tukang masyarakat dan undang-undang lainnya artinya memang dilaksanakan secara resmi penyerahan dari keluarga dan dokter keluarga Haryanti dan Prof. Hardi Darmawan mantan Prof. Hardi Darmawan kepada Eugene Paul Prof. Eko Indra Heri disaksikan oleh Pak Gubernur kita Herman Deru dan ketika itu disebutkan bahwa Kapoda akan membentuk tim membentuk tim ahli sehingga bagaimana penyalurannya bisa dilaksanakan sesuai amanat karena keluarga juga mengamanatkan agar dana itu bisa disalurkan dan tanpa saran sayangnya hanya ketika itu memang tidak diproses lebih dahulu barangkali karena biasanya kan hal-hal yang bersifat sumbangan ini harusnya di clear kan tidak ada masalah lagi sehingga ketika selesai simbolis tinggal serah terima uangnya sepertinya hal ini biasa kalau di wisuda ketika wisuda menerima map dianggap bijasa pemindah kuncir tapi ijasanya tidak diserahkan pada saat itu karena itu namanya hanya simbolis tapi barangkali yang perlu di dipertegas adalah ketika itu adalah bahwa se-idealnya lah selayaknya lah pihak-pihak berkepentingan itu mempertegas menanyakan secara detil dan rinci seperti apa posisi uang itu dimana ditabungannya dimana bank mana dan bagaimana pencairannya karena kalau sudah ditabung karena informasinya ternyata menurut kombes dir intel kampolda sumsel kombes ratno kuncoro itu berupa giro biliet bank mandiri tetapi menurut lacakan dahlan iskan itu lagi nangkering posnya itu di bank singapur barangkali memang giro bilietnya dibuat di bank mandiri tetapi belum bisa di cari karena belum ada dana yang masuk dan belum jatuh tempoh karena jatuh tempohnya si kemarin hari Senin terjadi sampai kemarin hari Selasa belum juga bisa dikaitkan mereka artinya ini barangkali ada sesuatu hal yang lupa atau lalai dilakukan oleh pihak-pihak terkait sehingga ketika itu kapal dapat menegaskan bahwa dan informasi dari kombes ratno kuncoro pun tim untuk meneliti itu dilakukan dibentuk setelah penyerahan simbolis artinya memang kepercayaan penuh trust sangat tinggi pada keluarga akhidi dia ini padahal ternyata kemudian kapal juga membantah mengenal herianti dia sama sekali tidak mengenal jadi membukakannya kemarin sosok herianti yang dia kenal adalah Johan atau Ahok dan akhidi almarhum Johan maupun akhidi dia sudah almarhum dia hanya mengenal sosok itu keluarga lain mungkin barangkali juga dikenalnya tetapi herianti sendiri dia mengaku sama sekali tidak kenal dan ketika bertemu tingkah penjalan simbolis itu jadi selesai di sini masalahnya artinya kalaupun kemudian ini menjadi masalah kemudian kemarin itu ada saling bantah antara pihak kepolisian sendiri pagi harinya itu dari Intelkam menjelaskan bahwa herianti diamankan dibawa mendiri lalu dibawa ke polda dan ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasalnya pun sudah anak pasal 1415 undang nomor 1 undang-undang nomor 1 1926 pasal yang hampir sama atau memang sama yang juga dijeratkan kepada Ratna Saumpayet yang ketika itu juga menyebabkan informasi pohon mengenai bahwa dia sudah dikroyok oleh ternyata tidak ada pengroyokan sama sekali dan ini pun juga sama menurut informasi yang didapat dari media yang sudah memberitakan itu bahwa hari hati diamankan ada putunya kemudian dibawa ke mak polda kemudian ketika di mak polda pun 10 menit kemudian dokter keluarga yang juga dibawa ke sana dan ketika itu juga ditanya bagaimana sikap mantan Prof Hardy terhadap yang bersangkutan dia mengatakan bahwa apa sebaiknya memang dipenjarakan dan pada kesempatan itu juga dokter Hardy menyatakan forman maafnya atas telah apa ya membuat heboh membuat suasana yang kurang nyaman terkait dengan rencana donasi mimpi atau mimpi perdonasi sebesar 2T dari keluarga akiritil dana yang direncanakan akan disumbangkan untuk penanganan COVID-19 di Sumser yang diserahkan kepada pribadi kapolda menurut Kabit Humas juga prosesnya itu yang menangani adalah Direktur Reserse Umum yang ketika itu ada mendampinginya jadi bukanlah Direktur Interkam Kombes Radno Kucoro ada apa yang sebenarnya terjadi kenapa ada 2 informasi yang saling berbeda dan pada kemarin juga Kombes Radno Kucoro juga sempat memberikan keterangan bersama Gubernur Sumsel terkait persoalan ini dan pada kesempatan itu Gubernur Sumsel juga menyatakan sangat menyanyangkan sangat memperhatinkan kasus ini kalau memang hoak kalau memang ini hoak menurut mantan Bupati Oku Timur ini maka pelakunya itu harus dihukum seberat-beratnya dan dia mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pihak Gubernur Sumsel yang telah menurunkan timnya dan mengusut kasus ini dan dia berharap agar kasus ini bisa tuntas dan bisa menjadi sesuatu yang terang benerah meskipun memang sebelumnya pihak Kapolda sendiri menyatakan bahwa dia bermaksud agar penyaluran dana ini penerimaannya pun terang benerang oleh karena itu dilakukan secara terbuka padahal rencananya informasinya hanya akan diserahkan di sebuah hotel berbintang di kota Palembang jadi oke itulah antara lain bagaimana perkembangan donasi mimpi atau mimpi donasi yang mungkin akan membuat kita semua sadar dan terhenyak apakah ini kemudian menjadi nyata atau ini menjadi sebuah kenyataan bahwa ada yang menjadi pokoni hotel perodil atau mungkin nanti kita bisa menikmati bantuan itu yang jelas berbagai reaksi juga ditunjukkan oleh orang-orang yang berkepentingan atau berkaitan dekat dengan soalan ini mantan profesor dokter dokter misalnya dia langsung menyatakan permohonan maafnya bahwa dia merasa bersalah kalaupun kemudian kasus ini memang tidak seperti apa yang diharapkan dan direncanakan soal dananya dia hanya mengacu berdasarkan kepada pengakuan keluarga akidi bahwa dana itu ada tidak jelas apakah memang dia kemudian menanyakan secara detil atau mungkin karena memang sudah sangat terperanjat sehingga tidak punya niat lagi untuk bertanya karena dalam pengakuannya di obrolan bersama Helmi Yahya sebuah dirinya kapoda sumsel kepala dan kesehatan dokter Hesti itu semuanya terperanjat dan terkejut mendengar besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh keluarga akibitiu ini barangkali itu mungkin yang bisa sehingga membuat mereka terkesima kemudian reaksi lainnya juga diberikan oleh kapoda sumsel yang kemudian membantah mengenal Herianti entah kenapa dia membantah dan dalam beberapa pemberitaan memang tidak terlihat kapoda ini menjadi narasumber memberikan keterangan karena selama ini yang biasanya menjadi sumber itu adalah prop mantan prop dokter-dokter hardi dan mawan jadi di berbagai acara itu tidak terlihat kapoda memberikan keterangan dia terlihat hanya memberikan keterangan pada saat penyelah simbolis dan kemarin ketika dia membantah bahwa dia mengenal Herianti mengenal dekat atau mengatakan sama sekali tidak mengenal dia hanya mengenal keluarga akibitiu sementara itu Gubernur Sumsel juga yang sempat hadir menyaksikan menegaskan bahwa dari awal dia sudah memang memiliki apa gambaran akan terjadi sesuatu dengan penyaluran ini karena menurutnya memang seharusnya memang dilakukan penelitian detil sebelum diterima jadi jelas khususnya dimana yang jelas tetapi ketika dia ditanya apakah uang itu digunakan untuk apakah diserah kepada Pemda dia menyarankan untuk digunakan membangun rumah sakit canggih seperti yang ada di Singapura ya paling tidak 1 rumah sakit 500 miliar artinya bisa dibangun 4 rumah sakit kalau mau di bangun rumah sakit semua dan dia juga menegaskan bahwa dia tidak menjadi korban saya tidak menjadi korban karena saya hanya menyaksikan yang menjadi korban itu adalah orang memang sangat mengharapkan dana itu ada kalau saya memang kalau ada demikian nanti bisa dilihat di kutipan kutipan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur demikianlah mungkin apa ya pembahasan ala jalanan terhadap bergulirnya donasi mimpi mimpi berdonasi ini yang apa otak dan yang menjadi apa ya orang yang memiliki niat tulus kalau memang itu ada adalah Aryanti karena memang menurut penelusuran Dalan Iskan dalam tulisannya disebutkan bahwa pihak keluarga juga sudah beberapa kali berusaha mencarikan uang itu yang ada di sebang Singapur tapi tidak tidak berhasil ya mengalami kegagalan bahkan menurut penelusannya dia mengenal salah seorang tokoh ada di Sumatera Barat disebutnya si Cantik menurut si Cantik ini bahwa si Aryanti pernah bahkan jadi meminjam uangnya sampai senilai 3 miliar bagaimana kebenarannya barangkali nanti proses hukum lah yang akan mengusuknya karena melalui penegak hukum keterangan-keterangan itu memang harus diberikan apa adanya jadi barangkali kalau memang ini tidak ada dan ini hanya isapan jempol dan tidak bisa dicairkan barangkali proses ini akan masih panjang di polisi penetapan tersangka ya kan menghadirkan saksi ahli apa kan kemudian ada paparan kasus baru kemudian dikejaksaan bersidang di meja hijau kemudian diponis bersalah atau tidak bersalah jadi sekarang ini baru dugaan baru sangkaan diduga disangka barangkali kita tidak boleh berburu sangka barangkali kita sebaiknya saling berbaik sangka saja di era pandemi di masa pandemi yang sudah kita dera kita rasakan susahnya ini melaksanakan 5M 3T ya kan mencuci tangan dengan air yang mengalir mengenakan masker menjaga jarak menghindari kerumunan mengurangi mobilitas dan aktivitas tracing ya kan tracing tes dan treatment serta vaksinasi tentunya ada harapan besar dengan adanya rencana bantuan sumbangan donasi sebesar 2 triliun itu tapi kemudian harapan besar itu kemudian menggelembung menjadi sesuatu yang juga membuat heboh kita berharap semoga dana itu bisa dicarakan kalaupun memang bisa dicarakan tetapi memulakan proses itu tidak menjadi masalah yang jelas kita berharap dana itu bisa dicairkan harianti tidak menjadi tersangka dan dana itu bisa kita nikmati bersama barangkali kalaupun ada yang kurang bertenang inilah analisis dan pembahasan saya semoga kasus ini tidak terulang kembali meskipun menurut informasi dari dirintel kompes ratno kuncoro harianti ini sebenarnya juga pernah melakukan hal yang sama bagaimana bentuknya berapa besarnya itu juga belum dijelaskan secara rinci yang jelas kasus-kasus tipu-tipu seperti ini yang juga berbau-bau money-money uang berjumlah besar ini juga sering dan pernah terjadi di negeri kita itulah negeri plus 62 negeri yang unik kata mengilham bintang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih